Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my channel ya apa kabar teman-teman semoga pada sehat semuanya guys sebelumnya Rirai family ingin mengucapkan selamat hai raya idul fitri untuk semua teman-teman yang merayakan hai raya idul fitri minal aidin wafa idin mohon maaf air dan batin ya guys guys aku ingin berbagi sedikit cerita bersama sahabat dan teman-teman bagaimana perayaan lebaran di negara orang guys berhubung karena masih ada pandemik dan kami tidak bisa pulang mengunjungi sanak dan keluarga Indonesia akhirnya sudah dua tahun kami merayakan lebaran di negara orang sangat sedih guys hampir dua tahun kami tidak bisa pulang mengunjungi sanak keluarga dan terutama orang tua kami karena pandemik tapi ya untung ada sarana komunikasi yang canggih sekarang kita bisa video call dan juga teleponan bersama kerabat di Indonesia yuk ikutan kegiatan kita guys sebelum lebaran tiba guys sehari sebelum lebaran kami sempat berjalan-jalan mengunjungi salah satu teman dan sahabat kami yaitu Tante Cus di daerah Saniv yang pemandangannya sangat indah ikutan kita guys guys saat ini disini sedang masuk musim dugur atau autumn season yang pasti daun-daun sangat indah dengan warna kuning dan kemerahan yang sangat cantik menambah asri dan syahadu suasana autumn tenang sekali guys bisa mengunjungi Tante dan melihat beberapa tanaman hiasnya yang begitu indah aku tuh paling suka dengan tanaman guys rasanya itu bikin mata kita sejuk seger dan juga bikin hati kita tenang ya kayak relaksasi gitu ya melihat beberapa macam tanaman yang sangat indah-indah selamat menikmati 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 Masya Allah, salat itu fitri ke pagi hari, berikut itu syadu dan membuat air mataku menangiskan. Terima dengan sangat gembira yang di Indonesia dan orang tuaku juga yang di Indonesia. Semoga mereka sehat selalu. Guys, di hari pertama lebaran kita, kita mengunjungi beberapa teman yang berada di area Pancebol, Sydney. Ikutan kita guys, silaturahminya. Wow, kuenya banyak ya guys. Dan juga kayaknya yang punya rumahnya rajin sekali. Buat kue-kue yang cantik dan enak-enak. Serasa berada di Indonesia ya guys, suasana lebarannya. Walaupun kami berada di perantauan. Untuk temanku Ayu, terima kasih banyak ya for hospitality-nya. Semuanya sedat dan yummy. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Guys, tuan rumahnya juga menyediakan lontong dengan segala macam lauk pauknya dan juga nasi bebek. Yum, sedap dan endul. Terima kasih telah menonton! Guys, setelah kita selesai bersilaturahmi di rumah salah satu teman kami yaitu Ayu. Saatnya kita berkunjung dan bersilaturahmi lagi ke salah satu rumah teman kami yaitu Dena. Ikutan kita guys. Guys, di rumahnya temanku Dena kami disuguhi baso yang sedap dan yummy serta kue-kue yang enak dan juga es teler serta nasi bebek yang yum. Untuk Dena dan Iqbal, terima kasih banyak ya for hospitality-nya yang super yummy. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Guys, kita lanjut ya silaturahminya ke salah satu sahabat kami yaitu Kak Nafisa. Yuk ikuti kita guys, gathering bersama teman-teman di rumah Kak Nafisa. Guys, di rumah sahabat kami ini kami disuguhkan baso yang sedap dengan kue-kue yang enak dan juga nasi berserta lauk-pauknya. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya kak. Guys, keesok harinya kita berseraturahmi ke salah satu teman kami yang berada di area Roti Hill. Ikutan kita guys. Masya Allah guys, di rumah Teteh kita dihidangkan laksa yang sedap dengan kue-kue cantik yang enak dan juga kuki-kuki yang yummy. Sekali lagi, terima kasih banyak Teteh dan Akang untuk jamuannya yang sangat sedap. Semoga Allah membalas kebaikan Teteh dan Akang berdua. Masya Allah ya guys, senang bertemu dengan sahabat dan kerabat di negeri orang. Serasa kita berada di negara sendiri dengan suasana lebaran yang sangat kental. Masya Allah. Selamat menikmati. 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 Nah guys, di hari ketiga kita mendapatkan undangan dari salah satu teman kita yang berada di daerah Leppington, Sydney untuk acara Open House di rumahnya. Ikuti kita guys. Guys, di salah satu rumah teman kita Kak Mah. Wow, makanannya begitu banyak. Ada kari, kambing, dan segala macam lauk pauk hari raya Idul Fitri sungguh sedap dan yummy. Terima kasih ya Kak, untuk kebaikan kakak untuk kebaikan hati kakak dan keluarga. Guys, berada di Indonesia dengan lauk pauk yang enak dan sedap dan juga bertemu dengan teman-teman tetap sahabat di rumahnya Kak Mah. Sekali lagi, terima kasih ya Kak untuk undangan Open House-nya. Selamat menikmati. 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 Masya Allah, disini juga seru guys. Kita dijamu dengan lontong sayur serta mie caluk khas dari Aceh sedapnya. Dan terima kasih banyak ya Kak Minah untuk kebaikan hatinya yang sudah mengundang kami dan juga hospitalitinya. Semoga Allah membalas kebaikan hati Kak Minah dan keluarga. Guys, terima kasih banyak ya yang sudah mampir ke channel Youtube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Sekali lagi, Rirai Family mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua teman-teman. Minah Aydin Walva Ijin, mohon maaf dari lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!